Berita Arema terpopuler, Ketua Komite Disiplin Kombis PSSI, Erwin Tobing, memberikan alasan mengapa hanya menjatuhkan denda sebesar 250 juta rupiah kepada Arema FC. Erwin Tobing mengatakan bahwa denda 250 juta rupiah itu sudah cukup besar bagi tim berjulukan Simo Edan itu. Erwin Tobing tidak ingin menambahkan denda itu kepada Arema FC. Sebab, ditakuti keuangan Arema FC bisa tidak stabil sehingga mematikan klub. Denda 250 juta rupiah dikeluarkan oleh Komite Displi PSSI karena Arema FC juga tidak bisa bermain kandang di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selama Liga 1 2022-2023 berakhir. Arema FC harus mempunyai kandang baru yang radius jaraknya sejauh 250 km dari Stadion Kanjuruhan. Selain itu, laga kandang Arema FC nantinya digelar tanpa penonton. Tentu saja menurut Erwin Tobing, denda tersebut sudah sangat berat untuk Arema FC. Arema FC sudah tidak bisa menjadi tuan rumah sampai akhir kompetisi Liga 1 2022-2023. Kami juga tidak ingin matikan klub tapi Arema FC bersalah dan kami harus jatuhkan hukuman, ucap Erwin Tobing. Arema FC mendapatkan hukuman karena tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia. Tragedi itu terjadi setelah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Supporter Arema FC yang masuk ke dalam lapangan usai laga membuat pihak kepolisian langsung memukul mundur. Kericuhan terjadi hingga akhirnya polisi melepaskan gas air mata ke tribun penonton. Aremania yang berada di tribun penonton panik dan berhamburan hingga berdesak-desakan mencari jalan keluar. Sayangnya pintu stadion Kanjuruhan masih tertutup sehingga mereka kesulitan bernafas dan menyebabkan kematian. Penyebab kematian supporter Arema FC itu juga faktor terinjak-injak akibat kepanikan dari gas air mata. Sejauh ini masih ada ratusan supporter Arema FC yang dirawat di rumah sakit. Kejadian yang menimpa Arema FC sebenarnya sempat dilakukan oleh supporter Persebaya Surabaya, Bonek. Kala itu, Bonek menamu pusai Persebaya Surabaya kalah 1-2 dari Ranusantara FC di Stadion Gloradelta, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Bonek turun ke lapangan hingga merusakkan fasilitas Stadion Gloradelta. Situasi itu berbeda karena pihak kepolisian tidak melepaskan gas air mata hingga tak ada korban jiwa usai laga. Kalau itu Persebaya Surabaya hanya kami hukum 100 juta rupiah dan ini 250 juta rupiah untuk Arema FC, itu saja, kata Erwin Tori. Tragedi kanjuruhan membuat PSSI memutuskan untuk menghentikan sementara Liga 1 2022, 2023 hingga 2 pekan ke depan. Terima kasih telah menonton!